Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, hari ini aku mau bikin brownies ekonomis serba 6 sendok makan Yang pastinya sangat mudah dan praktis Yuk langsung saja ke bahan-bahan dan cara membuatnya Tepung terigu 6 sendok makan Gula pasir 6 sendok makan Minyak goreng 6 sendok makan Coklatos 3 bungkus Susu kental manis coklat 3 bungkus Garam 1.4 sendok teh Mesis untuk campuran 3 sendok makan saja Telur 2 putir Kemudian untuk pengembangnya aku pakai soda kue saja Pecahkan 2 putir telur Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Kemudian aduk menggunakan whisker, garpu atau apa saja bebas Yang terpenting sampai gulanya larut Kemudian siapkan saringan Masukkan terigu sebanyak 6 sendok makan Tambahkan 1.4 sendok teh garam Tambahkan soda kue setengah sendok teh Kalau teman-teman mau butiran browniesnya nanti lebih kecil-kecil Bisa ditambahkan dengan baking powder Masing-masing 1.4 sendok teh Tapi aku hanya pakai salah satu saja Tambahkan coklatos 3 bungkus Kemudian aduk lagi sampai merata Tambahkan susu kental manis coklat Yang sudah dicampur dengan air hangat sebanyak 3 sendok makan Ini cukup 2 sachet saja ya teman-teman Yang satu sachet nanti aku mau campurkan di adonan untuk layer tengah Supaya lebih nyoklat lagi Terakhir tambahkan minyak goreng 6 sendok makan Kalau teman-teman mau menggantinya dengan margarin juga boleh Kemudian aduk sampai benar-benar rata Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah Dan untuk konsistensi adonannya memang berat seperti ini ya teman-teman Kemudian aku mau ambil sepertiga bagian dari adonan untuk layer di bagian tengah nanti Sebelumnya aku oles dulu loyang dengan minyak goreng Sebenarnya tidak harus menggunakan loyang aluminium seperti ini ya teman-teman Pakai loyang plastik biasa pun juga bisa Tapi saya tetap menyarankan untuk menggunakan loyang aluminium untuk lebih amannya Kemudian tuang sepertiga adonan tadi Sampai seluruh permukaan loyang tertutup dengan adonan Sisakan adonan yang sepertiga bagian masih dalam wadah Kemudian masukkan loyang ke dalam panci pengukus Yang sebelumnya sudah dikasih air secukupnya dan dimasak sampai benar-benar mendidih Jangan lupa langsung ditutup Kalau teman-teman menggunakan tutup kaca seperti ini tidak perlu dibungkus dengan kain Karena uap airnya sudah mengalir sendiri ke pinggir-pinggir panci Tapi kalau tutup panci yang biasanya itu harus dibungkus dengan kain terlebih dahulu Supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan Dan menjadikannya bantap Kecilkan apinya atau gunakan api sedang cenderung kecil Kemudian kukus layar pertama selama 10 menit Sementara itu seperti yang aku bilang tadi Aku mau menambahkan susu SKM coklat atau susu kental manis pada adonan yang sudah aku pisahkan tadi Kemudian biar lebih nyoklat lagi Aku tambahkan mesis coklat 3 sendok makan Aduk sampai rata Ini yang akan membuat garis coklat di tengah-tengah browniesnya nanti Nah ini layer pertama sudah 10 menit dan sudah mengeras Bisa kita tambahkan dengan adonan yang sudah kita tambahkan susu kental manis dan mesis tadi Ratakan sampai semua permukaan layer pertama tertutup Kemudian tutup dan masak lagi selama 10 menit Setelah 10 menit kita cek lagi untuk memasukkan adonan yang terakhir Yang sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman Ratakan lagi sampai semua permukaan layer kedua tertutup Kemudian tutup kembali panci pengukusnya Lalu dimasak sampai 20 menit atau sampai matang ya teman-teman Ini sudah 20 menit sudah bisa kita buka Untuk dites kematangannya dengan cara menusuk dengan lidi di beberapa tempat Kalau masih ada adonan yang basah berarti dia masih belum matang Tapi kalau sudah kering sudah bisa kita angkat Nah ini brownies kukusnya sudah dingin dan aku topping dengan keju Teman-teman jangan heran kenapa kok sudah dipotong browniesnya Jawabannya ya sudah pasti karena anak aku sudah tidak sabar lagi mau nyicip si brownies ini Ini seperti yang aku bilang tadi Jadi di tengah-tengahnya ada layer coklatnya Seperti berlapis gitu ya teman-teman Oke sekian dulu video dari aku Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat Silahkan tekan tombol like, komen, subscribe, share ke teman-teman Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya Dan yang pasti jangan lupa bersyukur untuk apapun yang kita dapatkan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati